selamat menikmati Sekarang simaklah artikel koran yang berjudul Sekolah Anak Jalanan Perkirakan informasi yang akan kamu dapatkan dari membaca judul tersebut Sajikan perkiraan informasi tersebut dalam format seperti berikut Sekarang baca artikel koran yang berjudul Sekolah Anak Jalanan pada buku siswa halaman 10 Setelah membaca artikel koran yang berjudul Sekolah Anak Jalanan Lengkapi format berikut ini dan bandingkan dengan format yang sebelumnya kamu isi sebelum membaca artikel Apakah ada perbedaan? Jelaskan jawabannya Dari cerita tentang Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau BKBM Himata Kita menjadi tahu bahwa ada orang yang rela bekerja keras agar setiap anak Indonesia memeroleh pendidikan Supaya kegiatan bersekolah memberi manfaat bagi kehidupan bekalan Kewajiban-kewajiban apa yang perlu kamu laksanakan Berikut ini adalah contoh kewajiban yang harus dilakukan sebagai seorang pelajar Anggaplah kewajiban yang kamu tulis pada kegiatan tersebut sebagai janji yang harus dipenuhi Lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini Anak-anak masih ingatkah kalian informasi tentang negara tetangga kita Singapura? Nah sekarang mari kita cari informasi tentang negara tetangga lainnya yaitu Thailand dan Vietnam Thailand Wilayah geografis Thailand dapat dibedakan menjadi empat wilayah yaitu dataran rendah pegunungan Pegunungan Kapur dan Tanah Genting Kera Bagian utara dan barat wilayah Thailand merupakan pegunungan Pohon jati banyak tumbuh di kemudangan utara Bagian tengah wilayah Thailand merupakan dataran rendah Sungai utama di Thailand adalah Sungai Chupraya, Sungai Chi dan Sungai Moon Negara Thailand beriklim tropis Dataran rendah berada di bagian tengah Daerah ini dialiri Sungai Chupraya yang mengalir ke Teluk Thailand Daerah ini merupakan daerah subur Daerah pegunungan berada di bagian utara dan barat Gunung tertinggi adalah Gunung Doi Intanon yaitu 2.576 meter Pegunungan Kapur berada di bagian timur yang disebut Pegunungan Plato Tanah Genting Kera yang memanjang semenanjung Thailand berada di bagian selatan Ibu kota Thailand adalah Bangkok Waswilanya adalah 5.013, 115 km persegi Kelompok etnis terbesar adalah Thai, Tionghoa, Melayu Bahasanya adalah Thai, lagu kebangsaan Pengchart Thai, agamanya Buddha Pemerintahan adalah kerajaan, kepala negara adalah raja Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri, satuan mata uangnya adalah Bat dan Batas Negara Sebelah utara berbatasan dengan Laos, sebelah timur dengan Kamboja, sebelah selatan dengan Malaysia, sebelah barat dan Baradaya berbatasan dengan Myanmar dan Laut Andaman Dari informasi yang kamu dapatkan dari teks di atas, buatlah peta pikiran yang berisi informasi-informasi penting tentang Thailand Kamu dapat menambahkan informasi dari sumber-sumber yang lain Contohnya adalah sebagai berikut Negara Thailand memiliki kondisi alam yang berbeda dengan negara Singapura Bagaimana dengan negara tetangga lainnya? Ayo kita baca informasi tentang negara Vietnam Vietnam, luas Vietnam kurang lebih 331.210 km persegi Daerahnya terdiri atas bukit-bukit dan gunung-gunung berhutan lebat sedikit dataran rendah Wilayah Vietnam bagian utara berupa pegunungan Sedangkan bagian selatan berupa dataran rendah yang subur Gunung-gunung yang ada di Vietnam antara lain gunung Ngo Cholin dan gunung Chu Yang Sin Sungai utamanya adalah sungai Mekong dan sungai Sangka Vietnam beribu kota di Hanoi dengan luas 331.210 km persegi Kelompok etnisnya adalah Vietnam, Cina, Perancis, dan Inggris Agamanya yang terbesar adalah Buddha Ada juga agama Kristen dan Tao Pemerintahnya adalah Republik Sosialis Kepala negaranya adalah Presiden Kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri Mata uang adalah Dong Batas negara sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok Sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Nau, Cina Selatan Sebelah barat berbatasan dengan Teluk Siam, Kampuche, dan Laos Informasi apa yang kamu dapatkan dari teks informasi di atas Buatlah peta pikiran yang berisi informasi-informasi penting tentang Vietnam Kamu dapat menambahkan informasi dari sumber-sumber lain Contohnya adalah sebagai berikut Bandingkan kondisi alam Thailand dan Vietnam Carilah persamaan dan perbedaannya Sejinkan informasi tersebut dalam bentuk tulisan dua paragraf Paragraf pertama berisi informasi tentang persamaan Dan paragraf kedua berisi tentang perbedaan Tentukan gagasan utama dan gagasan pendukung dari tiap paragraf Carilah informasi yang kamu butuhkan dengan teknik membaca memindai Dalam membaca memindai Pembaca akan langsung mencari informasi tertentu atau fakta khusus yang diinginkan Tanpa memperhatikan atau membaca bagian lain dalam bacaan yang tidak dicari Untuk lebih memahaminya, ayo bacalah bacaan berikut dengan teknik memindai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berdasarkan bacaan tersebut Temukan informasi penting terkait dengan jenis-jenis kerjasama ASEAN Sajikan kembali informasi tersebut dalam bentuk kartu informasi seperti berikut ini Nah anak-anak cukup disini dulu pembelajaran kita hari ini Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh